Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada video kali ini saya ingin men-sharingkan mengenai SPBI 2025 Sistem Pembayaran Bank Indonesia di tahun 2025 Video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya Terkait ISO nomor 222 yang membahas tentang digitalisasi keuangan Langsung lanjut aja ya guys Belakangan ini di sektor keuangan khususnya dunia perbankan Marak beberapa bank mempromosikan dirinya sebagai bank digital Mungkin yang kita ketahui contohnya Bank Jago atau yang lebih dikenal Bank Arto BCA sendiri pun mengeluarkan apa yang disebut Bank BCA Digital MNC Bank beberapa waktu yang lalu kita ketahui mengeluarkan apa yang disebut Motion Bank Contoh yang lain adalah dari Agruniaga, Bank Neocommerce, Bank Kapital, Bank Harda Internasional, Bank KNB Indonesia, dan Bank HANA Yang juga diisukan akan bergerak ke arah digital Bahkan atas pengaruh tersebut mempengaruhi korelasi yang sangat positif terhadap harga saham bank tersebut Contohnya yang sangat signifikan adalah Bank Arto Nah kenapa bank-bank tersebut beralih ke arah bank digital Dugaan saya karena adanya sistem pembayaran Bank Indonesia Yang merupakan cetak biru pembayar di Indonesia di masa yang akan datang Selama ini kita mungkin mengenal istilah SMS Banking, Mobile Banking, ataupun Internet Banking Nah ternyata itu adalah yang dinamakan dengan Digital Banking, bukan Bank Digital Nah menurut keterangan dari salah satu direksi Bank BCA Perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensional dan Bank Digital adalah Di dalam Bank Digital tidak diperlukannya suatu cabang bank Kenapa? Karena di Bank Digital mengadopsi apa yang disebut dengan teknologi distributed ledger Atau database yang terdistribusikan Di dalam cetak biru sistem pembayaran Bank Indonesia 2025 Bank Digital dikelompokkan menjadi 3 kuadran Kuadran pertama adalah kuadran IT Development Kuadran kedua adalah Digital 1.0 Dan kuadran ketiga adalah Digital 2.0 Dilihat dari data di atas Bank-bank Indonesia termasuk dalam kategori kuadran pertama dan kuadran kedua Ini bisa kita lihat dengan istilah-istilah yang sering kita kenal Contohnya adalah SMS banking, phone banking, terus internet banking, ada lagi debit online, mobile banking Itu yang sering kita dengar, istilah-istilah yang sering kita dengar sehari-hari Sedangkan untuk kuadran tiga atau Digital 2.0 Dilihat data di atas Pemain utamanya masih bank dan non-bank luar negeri Selanjutnya mungkin sebagian dari kita mengenal apa yang disebut dengan cryptocurrency atau crypto asset Nah sebagian dari kita pula mungkin ada pertanyaan Apa sih bedanya antara cryptocurrency dengan e-money yang selama ini kita kenal Nah di SPBI 2025 dijelaskan bahwa hal yang mendasar adalah terkait alirannya Maksudnya apa? Pada e-money atau uang elektronik Lazimnya bank sentral mendistribusikannya ke masyarakat melalui perantara yaitu bank umum Sedangkan di dalam cryptocurrency bank sentral dapat langsung mendistribusikan ke masyarakat Di SPBI 2025 disebutkan bahwa cryptocurrency lebih aman karena adanya teknologi DCL atau blockchain Untuk dapat menjelaskan lebih mudah mengenai teknologi distributed ledger Saya akan coba menggambarkan hal berikut Di dalam ranah distributed ledger teknologi Terdapat istilah blockchain dan non-blockchain Dalam blockchain sendiri terdapat digital asset yang selama ini kita kenal contohnya salah satunya adalah bitcoin Lalu di dalam non-blockchain Kita kenal yang sekarang lagi marak adalah CBDC Atau central bank digital currency Terkait blockchain menurut saya adalah Suatu cara pengelolaan Data Database Yang dapat dipercaya Oleh semua pihak Lebih lanjut mengenai distributed ledger teknologi Agar lebih mudah dipahami Saya akan coba menggambarkan Dengan analogi seperti ini Contohnya Ada lima pihak yang saling mengenal Dalam hal ini Contohnya misalkan pihak yang pertama bernama Andri Lalu pihak yang kedua Bernama Budi Pihak yang ketiga Bernama Charlie Pihak yang keempat Pihak yang keempat Bernama Doni Dan pihak yang terakhir Kita sebut saja Namanya Eko Pada suatu ketika Andri meminjamkan uang Kepada Budi Sebesar Satu juta rupiah Pada saat itu terjadi Ketiga pihak yang lain Yaitu Charlie Doni Dan Eko Ikut melihat Dan mengingat Transaksi tersebut Diingatan mereka Nah Itulah yang disebut Dengan distributed ledger teknologi Artinya Database mengenai Jumlah nominal Uang yang dipinjamkan ke Budi Terdistribusikan juga Informasinya Ke Charlie Doni Dan Eko Hal ini menjadi penting Untuk kontrol Saat pelunasan Budi Ke Andri Sehingga bisa terverifikasi Dan terpercaya Datanya Selanjutnya Mengenai blockchain Agar lebih Mudah dipahamin Mungkin akan saya Analogikan sebagai berikut Sebut saja A Ingin meminjam bank Ingin meminjam uang di bank Dengan Menjaminkan Rumahnya Tentu saja Bank harus melakukan Verifikasi dulu Terhadap aset yang Diagunkan Dalam hal ini Rumahnya Dalam proses Penverifikasian aset tersebut Di dalam Blockchain Akan tercatat Secara Runut Dari awal Aset tersebut Sampai Aset tersebut Berada di tangan Si A Dalam hal ini Data blockchain Pertama Akan terbentuk Pada saat Developer Menyerahkan ke Pemilik Pertama Beberapa tahun kemudian Pemilik Pertama melakukan Renovasi rumah Melalui jasa Perusahaan kontraktor Atas transaksi Tersebut Akan dicatatkan Kedalam blockchain Kedua Dengan syarat Data blockchain Pertama Harus dicatatkan Juga Kedalam Blockchain Kedua Pada tahun Yang sama Terjadi Transaksi Pembayaran Premi Oleh Perusahaan Asuransi Atas Risiko Kebakaran Yang terjadi Di rumah Tersebut Atas transaksi Tersebut Tentu akan Dicatatkan Kedalam Blockchain Nomor Tiga Dengan Catatan Data Blockchain Nomor Dua Dicatatkan Juga Kedalam Data Blockchain Nomor Tiga Begitu Seterusnya Proses Penciptaan Data Blockchain Akan Terus Berlanjut Secara Sistematis Dan Runut Sampai Dimana Posisi Harta Itu Di Tangan Si A Data Data Blockchain Yang Ada Akan Terikat Satu Sama Lain Dengan Blockchain Sebelumnya Nah Dengan Demikian Jika A Mempunyai Niat Untuk Menutupi Keterangan Atau Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Mengenai Asal Usul Harta Yang Akan Dijaminkannya Tentunya Tidak Bisa Karena Blockchain Yang Tercipta Pada Saat A Melakukan Pembelian Yaitu Blockchain Nomor 6 Terikat Akan Blockchain Nomor 5 Dan Seterusnya Jikalau Pihak A Si A Ini Ingin Menghilangkan Data Mengenai Blockchain Nomor 5 Yaitu Ada Sengketa Di Pengadilan Blockchain Nomor 4 Mengenai Pembinaan Hak Kepemilikan Sebelumnya Ataupun Blockchain Jatah Nomor 3 Yaitu Mengenai Adanya Terjadi Kebakaran Dan Blockchain Yang Kedua Yaitu Adanya Renovasi Rumah Sebelumnya Tentu Tidak Bisa Karena Apa Karena Blockchain Ini Terikat Satu Sama Lain Dan Tidak Bisa Dihapuskan Sebab Seperti Yang Kita Ketahui Sebelumnya Terdapat Catatan Atau Ledger Atau Database Yang Terdistribusikan Yaitu Di Blockchain Nomor 5 Dia Terdistribusi Di Pengadilan Lalu Di Blockchain Nomor 4 Database Atau Ledger Terdistribusi Di Notaris Di Blockchain Nomor 3 Distribusi Ledger Ada Di Perusahaan Asuransi Di Blockchain Nomor 2 Distribusi Ledger Ada Di Perusahaan Kontraktor Sehingga Tidak Mungkin Atau Sangat Kecil Kemungkinan Untuk Menghilangkan Data Blockchain Nomor 5 Sampai Nomor 2 Nah Pada Akhirnya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Atau Yang Kita Singkat BS BI 2025 Yang Dikeluarkan oleh BI Mempunyai 5 Tujuan Yaitu 1 1 1 1 Mendukung Integrasi Ekonomi Keuangan Digital Nasional Sehingga Menjamin Fungsi Bank Sentral Dalam Proses Peredaran Uang Kebijakan Moneter Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Mendukung Inklusi Keuangan Yang Kedua Mendukung Digitalisasi Perbankan Sebagai Lembaga Utama Dalam Ekonomi Keuangan Digital Melalui Open Banking Open Banking Ini Contohnya Jika Kita Melakukan Top Up Di Gojek Yaitu GoPay Melalui Bank Provider Atau Penyedia Maupun Penelapan Teknologi Digital Dan Data Dalam Bisnis Keuangan Yang Ketiga Menjamin Interlink Antara Fintech Dengan Perbankan Untuk Menghindari Resiko Shadow Banking Atau Praktik Perbankan Yang Tidak Legal Melalui Pengaturan Teknologi Digital Seperti Application Programming Interface Lalu Kerjasama Bisnis Maupun Kepemilikan Perusahaan Yang Keempat Menjamin Kesimbangan Antara Inovasi Dengan Consumer Protection Integrasi Dan Stabilitas Serta Persaingan Usaha Yang Sehat Melalui Penerapan Know Your Customer Contohnya Jika Kita Mendaftar Kita Diwajibkan Untuk Memberikan Foto Diri Dengan KTP Dan Anti Money Landring Atau Combating The Financing Of Terrorism Lalu Kewajiban Keterbukaan Untuk Data Dan Informasi Bisnis Publik Serta Dan Penerapan Rectech Subtech Dalam Kewajiban Pelaporan Regulasi Dan Pengawasan Lalu Yang Terakhir Adalah Menjamin Kepentingan Nasional Dalam Ekonomi Keuangan Digital Antar Negara Melalui Kewajiban Pemprosesan Semua Transaksi Domestik Di Dalam Negeri Dan Kerjasama Penyelenggara Asing Dengan Domestik Dengan Memperhatikan Prinsip Resipro Kualitas Poin Lima Ini Contohnya Salah Satunya Mengatasi Cross Border Payment Atau Pembayaran Lintas Negara Nah Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Lupa Di Lain Waktu Di Video Saya Selanjutnya Salam Akuntan